Intro Halo teman-teman, kembali kita akan mengulas preview drama True Beauty episode ke-15 Sebelumnya pada episode ke-14, setelah Seo Jun mendatangi Shemi dan mengetahui pelaku penyebar video Joo Kyung Seluruh sekorah akhirnya tahu bahwa Seo Jin adalah pelakunya Sun Ah juga menjadi benci kepada Seo Jin karena Seo Jin melakukan hal tersebut Setelah kejadian tersebut, Joo Kyung menjalani kehidupan dengan lebih baik Ia mengatakan bahwa ia akan mendengarkan perkataan orang yang menyukainya dan takkan lari dan bersembunyi lagi Ia bahkan berteman lagi dengan Sun Ah dan Joo Haimin dan berani untuk menantang dan menghabisi Park Shemi Di sisi lain, Su Hu akan pergi ke luar negeri dan menetap di sana Ia sengaja memutuskan Joo Kyung agar Joo Kyung bisa melupakannya Selain itu, kehidupan masa-masa SMA segera berakhir Semua siswa lulus dan melanjutkan ke universitas Pada episode ke-15 dan 16, dua tahun kemudian Joo Kyung sudah menjadi seorang mahasiswa Ia bahkan mabuk-mabukan bersama teman-temannya saat acara Rioni SMA Joo Kyung galau lantaran ia masih memiliki perasaan kepada Su Ho yang sedang tidak berada di Korea Su Ho sengaja mencoba untuk mencampakkan Joo Kyung Ia menyuruh Joo Kyung untuk tidak menghubungnya lagi Agar Joo Kyung dapat melupakannya Padahal Su Ho sendiri masih memiliki perasaan yang cukup besar untuk Joo Kyung Di sisi lain, Seo Joon selama dua tahun ini makin lengket dan sering berinteraksi dengan Joo Kyung Namun, ia masih belum sempat untuk mengungkapkan perasaannya Saat Joo Kyung mabuk, Seo Joon memeluk Joo Kyung dan memintanya untuk melihat perasaannya yang sudah ia pedam sejak SMA Namun, Su Ho ternyata tiba-tiba datang ke Korea dan menemui Joo Kyung Ia mengatakan bahwa selama ini ia selalu merindukan Joo Kyung Namun, Joo Kyung justru merasa kesal Ia menjawab bahwa dirinya tidak merindukan Su Ho Hal ini dilakukan Joo Kyung karena perilaku Su Ho selama di Amerika membuat Joo Kyung sakit hati Nah guys, itulah sedikit ulasan preview drama True Beauty episode selanjutnya Support channel Super Jadul Plus dengan subscribe, like, komen, dan share Terima kasih, sampai jumpa di next video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!